Karena hal ini, Tarik Halilintar dan Puji bakal dipolisikan oleh Farhat Abbas. Terlampau buji, Tarik Halilintar dan Puji diacam pengacara kondang Farhat Abbas akan dipolisikan. Mengetahui hal tersebut, kakak Puji, Fadli ikut buka suara terkait ancaman tersebut. Diketahui sebelumnya Farhat Abbas mengancam akan melaporkan Puji dan Tarik Halilintar ke polisi karena terlalu bucin. Menurut tindakan, Puji dan Tarik Halilintar itu dapat merusak mental dari galas kai. Karena kelakuanmu itu dapat merusak mental fisikis anak asuhnya. Kalau masih nempel seperti perangko, akan kami laporkan ke polisi Singapura lanjutnya. Pernyataan Farhat Abbas ini pun langsung ditanggapi oleh Tarik Halilintar. Dalam akun Instagramnya, Tarik Halilintar menuliskan balasan akan ancaman dari Farhat Abbas. Susah ya, mencintai kamu aja dilaporin polisi. Tulis Tarik Halilintar. Unggahan tersebut pun sontak mendapatkan komentar dari warganet yang mendukung Puji dan Tarik. Tak hanya warganet, Fadli Faisal, Frans Faisal, dan Marisha Ica pun turut memberikan komentar dalam unggahan Tarik Halilintar tersebut. Fadli Faisal dan Marisha Ica pun menuliskan kalimat khawatir akan dilaporkan pula karena terlalu bucin dengan pasangannya. Sebelumnya, mertua Vanessa Angel, Faisal memberikan sentilan pedas terkait dengan sindiran pengacara Farhat Abbas yang menyebutnya sebagai keluarga konten. Dilansir Tribunewsmaker.com Bukan hanya itu, pengacara tersebut juga diketahui mengatakan bahwa Dodi Sudrajat yang lebih pantas mengasuh Galaskai karena Faisal dinilai kerap melakukan eksploitasi cucunya. Perihal-hal tersebut, Faisal sebenarnya mengaku tak ingin menanggapi sebab menurutnya Farhat tak mempelajari kebenaran yang ada. Saya nggak mau menanggapi. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak mempelajari terlebih dahulu, kata dia. Seharusnya apapun, kalau kita seorang yang akan membantu orang lain, kita pelajari dulu kebenaran orang ini. Kita pelajari dulu keperibadian orang ini, kita pelajari dulu siapa orang ini. Kata Faisal, dikutip dari kanal YouTube Intense Investigation pada kemis 12 Mei 2022. Jangan ujuk-ujuk, kalau saya dibantu orangnya, ini orangnya bilang kebenaran, nggak kita bantu. Itu yang pertama tambahnya. Akan tetapi di kesempatan yang sama pula Faisal Sentil Farhat Abbas. Ia ingin sang pengacara berbenah diri terlebih dahulu sebelum mengomentari kehidupan orang lain. Assalamualaikum, bye-bye.